Kartu debit pengungkulu transaksi lebih aman mudah dan praktis Nikmati kemudahan kartu debit pengungkulu sekarang Kartu debit pengungkulu bisa digunakan di edisi manapun Permudah transaksi Anda Anjloknya harga tandan buah segar TBS, sawit di pasaran telah menimbulkan kerugian besar di kalangan pengumpul atau toke sawit Provinsi Bengkulu Turunnya harga tandan buah segar TBS, sawit dengan drastis membuat sebagian besar pemilik usaha penampung sawit atau yang biasa dikenal toke merugi hingga puluhan juta Ini setelah pabrik krude palm oil CPO, mengumumkan harga TBS sawit turun secara mendadak Salah satu penampung buah sawit di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur Imanta mengatakan Harga TBS sawit ini turun drastis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu yang disampaikan pada malam hari Berdasarkan informasi yang dihimpun, harga buah sawit diambilnya dari petani pagi hari dengan harga Rp 2.900 per kilogram Saat diantar ke pabrik pada malam harinya, terjadi penurunan harga beli pabrik ke penampung dengan harga Rp 1.300 per kilogram Menyikapi hal tersebut, membuat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah langsung mengeluarkan surat edaran tentang penanganan keberlangsungan hasil sawit yang menumpuk pada armada angkutan Selain itu-itu Gubernur memberikan penjelasan terkait persoalan anjloknya harga TBS sawit akibat buntut larangan ekspor eh pemerintah pusat Berikut penjelasan Gubernur disela-sela menghadiri kegiatan membagikan voucher belajar bagi anak yatim baru-baru ini Jadi kita berharap dengan para pelaku usaha di sektor per-CPOan ini untuk mematuhi ketetapan pemerintah Terkait dengan kesepakatan harga sawit atau TBS di tengah-tengah masyarakat Tapi memang pola penurunan harga sawit dalam bentuk TBS menjelang Ramadan itu sebenarnya setiap tahun Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu harga TBS misalnya pada posisi normal itu Rp1.500 itu per kilogram Biasanya memang 2-3 hari atau menjelang Idul Fitri itu memang dia biasanya turun Kadang-kadang sampai Rp700 sampai Rp800 Saatnya penurunan harga menjelang hari raya Idul Fitri itu siklusnya hampir selalu sebenarnya Tapi ini juga memang karena bersamaan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan larangan ekspor dari bahan baku miak goreng Nah namun prinsip ketika ada perubahan harga itu harus ada pemberitahuan lebih dulu Sehingga ketetapan perubahan itu bisa diantisipasi oleh masyarakat Artinya memang kadang-kadang kalau penjual utama tiap petani itu dia akan menerima langsung Tapi nantikan ada beberapa tahapan penjual atau supplier pedagang pengumpul yang lain Ini akan sangat berpengaruh ketika perubahan harga itu drastis Tanpa pemberitahuan lebih dulu itu bisa menimbulkan persoalan Karena dia sudah mengambil dengan petani pada harga tertentu misalnya Apalagi kemarin di atas Rp3.000 Terus nanti harus menjual ke pabrik dengan harga misalnya Rp1.500 Nah ini akan jadi persoalan Tapi kalau diberitahukan lebih dulu orang bisa melakukan antisipasi Termasuk petani kapan dia harus panen Ya, terima kasih